Hadis Bukhari nomor 17 Kitab Iman Bab tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansur Hadathana Abu Al-Yamani Qala akhbarna Shu'aybun Ani Zuhriyye Qala akhbarni Abu Idris A'idhullah ibn Abdillahi Anna'ubadatab'nas-samiti Radhiallahu anhu Wakana syahida badran Wahua ahadun nugubai Laylatal'aqobati Anna'rasulallah Sallallahu alayhi wa sallama Qala Wa hawlahu isobatun Min ashabihi Bayi'uni Ala Alla tushriku billahi shay'an Wa la tasriku Wa la taznu Wa la taqtulu awladakum Wa la ta'tu bibuhtanin Taftarunahu bayna aydiyikum Wa arjurikum Wa la ta'asu Fii ma'roofin Fa man wafaa minkum Fa ajruhu ala allahi Wa man asoba Min thalika shay'an Fa'uqiba Fi'addunyya Fa'uqiba Fa'uqiba Kaffaratun Lahu Wa man asoba Min thalika shay'an Thumma Satarahu Allah Fa'uqiba Ilallah In sha'a Afaa Anhu Wa in sha'a Aqubahu Faba ya'nahu Ala thalika Artinya Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Dari Az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Idris A'idullah bin Abdullah bahwa Ubadah bin Aswamid adalah sahabat yang ikut Perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqaba dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat berbaikatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf barang siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya atau tidak menghukumnya di dunia maka urusannya kembali kepada Allah jika dia mau dimaafkannya atau disiksanya maka kami membayat beliau untuk perkara-perkara tersebut selamat menikmati selamat menikmati